Nah, gimana Pak? Udah selesai? Alhamdulillah, Pak Ser. Udah beres. Udah bisa nyala? Sudah. Alhamdulillah. Kalau gitu sekarang, Bapak-Bapak berdua ikut saya ke kantor ya. Baik, Pak Ser. Mari. Oh, setelah dulu. Maaf, Pak Narji. Ini siapa, Pak? Pimpinan Pondok Pesantren Kunanta. Kalian berdua tidak tahu siapa saya. Saya, Pak Narji, pimpinan pesantren ini. Kalau Anda tidak tahu siapa saya, saya balik nanya. Anda berdua siapa? Oh, ini dua orang ini adalah Bapak-Bapak yang membetulkan pompa mesin air kita, Pak. Benar, Pak Ser. Udah selesai kerjaannya? Alhamdulillah, udah. Udah bisa nyala? Alhamdulillah, udah. Jangan bohong, ya? Enggak. Mana? Nggak keluar airnya. Belum nyala. Tadi nyala kok. Jangan bohong, ya? Enggak bener, Pak Narji. Tadi nyala. Ini enggak nyala. Eh, pantesan belum dicolokin. Eh, nyala. Mas ini lupa saya colokin. Oh, maaf, Pak Narji. Tadi katanya colokannya lupa dicolok. Bikin kaget aja. Maaf, Pak Ustadz. Maaf, Pak Narji. Itu kalian berdua ngapain masih ngeliatin saya? Mau minta maaf? Eh, maaf, Pak. Saya meminta bayaran sama Pak Narji. Kata Pak Ustadz Ridwan. Apa yang bayar? Enak aja. Yang bayar Ustadz Ridwan. Saya, Pak? Iya. Kamu yang bayar. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mudah buat orang tua jadi anak yang soleh pade pade kenapa mukanya sedih biasa aja muka pade mungkin karena pade kurang istirahat banyak apa ya pekerjaan aku ya ya udah sekarang kamu balik di kamar istirahat nanti dicari panarji kalau panarji dateng dan kamu ketawan resikonya berat Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok dia sedih curiga